Aku mencintaimu lebih dari apapun Yakinlah bahwa engkau adalah cintaku Yang ku cari selama ini dalam hidupku Dan hanya padamu ku berikan sisa cintaku Yang panjang dalam hidupku Hidupku Aku mencintaimu lebih dari apapun Meskipun tiada satu orang pun yang tahu Aku mencintaimu sedalam dalam hatiku Meskipun kau hanya kekasihkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Gue secantik lo sih Gak masalah Gue ikhlas Iya Jangan cantik lo kok Dingin dingin dingini sendirian Mendingan sama kita kita Biar anget Ayo sini manis Biar abang peluk Hehehe Jangan macem-macem lo ya Gue hajar lo suatu-suatu Oh galak Cantik-cantik kok galak sih Tapi gak apa-apa 構ut Salam Udah Gak usah nyari Najijah Kita pulang saja yuk Dia sudah merupakan Salam Hei cantik tunggu Eh cantik Raff, kita gak perlu nyari Aziza. Tuh, 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 liat, liat, udah ketemu. Tuh, tuh, tuh. Raff, ayo, Raff, berhenti mobilnya. Turun, turun. Kita mesti nolongin Aziza itu. Wodoh, Alman. Udah, biarin aja. Biar dia kapok. Raffi, Raffi, berhenti itu mobilnya. Please-please itu. Aziza udah ketemu. Lu malah dimana? Kita mesti nolongin dia, Raff. Woy, bukan ada urusan gue. Lu beneran, lu tega banget sih, Raff. Kalau sampe dia berkosa terus dibunuh sama cowok-cowok itu gimana? Lu liat sendiri kan? Mereka itu pada, aduh, pada mabok, Raff. Lu liat sendiri kan? Jalannya pada sepoyongan. Orang mabok itu gak ada otaknya, Raff. Berhenti dulu dong, Raff, woy. Iya, iya. Bawel, loh. Woy, jangan lari dulu, berhenti, woy. Jangan lari, loh. Jangan dekat-dekat. Jangan kegugin, itu, woy. Akhirnya, dia baserat juga begitu. Hasilin lo. Kenapa tuh? Janjian dia mati. Kita kabur lagi, yuk. Nanti kita masuk penjara lagi. Gue mau gak masuk penjara. Apalagi gue, orang gak masuk penjara lagi. Kita kabur lagi, yuk. Eh, Raff. Raff, kita harus bawa dia pulang, Raff. Udah, biarin aja disitu. Paling bentar lagi juga sadar. Yang penting, kita udah nolongin dia dari cowok-cowok brengsek tadi. Lu gimana sih, Raff? Percega banget tinggalin Aziza kondisinya kayak gini. Lu kalau gak suka sama dia, gak apa-apa. Tapi jangan sampai lu gak punya hati nurani dong. Bantuin. Raff, dia pingsan, Raff. Bantuin dong, gue tangkat kepalanya dulu disitu, kakinya. Iya, iya, iya. Bi, gimana? Aziza sudah pulang? Belum, Tuan. Emang nih, Tuan sama Mas Adan udah berhasil nemuin Aziza? Enggak, Bi. Kami sudah mencari kemana-mana. Bahkan sampai mengecek rumah sakit segala. Tapi tetap belum ketemu. Ya Allah. Dimana kamu, Aziza? Bagaimana keadaan kamu sekarang? Jangan-jangan itu Aziza. Coba kita lihat. Mudah-mudahan aja, Tuan. Ayo, ayo. Raff, Raff. Raff, lo mau kemana? Tungguin gue dong ini, bantuin deh. Jangan langsung pergi dong. Bantuin gue nih, angkat Aziza. Berat banget. Malah, sah. Lo angkat aja sendiri. Eh, Raff, lo jangan gitu dong. Bantuin gue beneran nih. Lo tega banget sih. Kalau badan gue sampai patah gimana nih. Bantuin dong. Ah, iya, iya. Ya, Raff. Lo pegangin kakinya nih. Biar gue... ...pegang atasnya. Hei. Hei. Payah banget sih lo. Udah-udah, minggir-minggir. Biar gue aja yang angkat. Gih. Aziza? Raffi, Aziza kenapa? Raffi. Coki, kenapa Aziza? Gini, om. Waktu kita lagi nyari Aziza, kita nemuin dia pas dia lagi dikejar-kejar sama cowok-cowok mabuk. Abis itu pingsan. Untung aja kita datang duluan. Coba kalau nggak, om. Ini pasti gara-gara Raffi. Raffi. Tindakan kamu itu betul-betul bodoh. Apa yang sudah kamu lakukan hampir membuat Aziza celaka. Loh. Papa kok nyalahin aku sih? Bukan salah aku dong. Aziza itu udah bikin gara-gara di klub. Habis itu dia pergi gitu aja. Ya. Kalau terjadi apa-apa sama dia, bukan salah aku dong. Kalau lo malah nyalain Aziza sih. Padahal ini semua kan gara-gara lo. Kalau bukan karena lo nyakitin Aziza waktu di klub itu, ini semua nggak banget. Jadi tau. Hei. Loh, kenapa sih? Syawar banget sama gue. Apa? Apa? Apa lo? Hei, 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 stop, stop, stop. Hei, hei. Ngapain sih kalian berantem? Adnan, kamu ngapain marah-marah sama kakak kamu? Kalian berdua kalian kakak beradik. Jadi tidak pantas untuk berantem. Lagi yang ngapain sih kalian berantem gara-gara segemel itu? Kok gue ada di sini sih? Kamu udah sadar, nak? Alhamdulillah. Kamu nggak apa-apa kan, sayang? Sejak ada anak gembel itu di rumah ini, semuanya jadi berubah. Papa, Papa selalu saja marahin Raffi gara-gara segembel itu. Ada apa sih, Bu? Nggak apa-apa, sayang. Itu Tuhan sama nyonya lagi berantem. Tapi kamu tenang aja ya. Mama jangan marah-marah begitu dong. Papa kan cuma pengen ingetin Raffi bahwa apa yang dilakukan Raffi itu nggak benar dan tidak bertanggung jawab. Dia nggak bisa dong bertindak seenaknya, termasuk kepada Aziza. karena... Karena dia anak kamu. Kelihatan ya. Tambah seru aja, Mi. Loh, loh kok Tante Vivi ngomong kayak gitu sih? Udah, sayang. Jangan dipikirin ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sayang. Aku harus ngomong. Aku harus belain Pak Yusuf, Bu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, sayang. Istirahat ya, sayang. Nggak, nggak, nggak. Aku harus ngomong. Aku harus belain Pak Yusuf. Aku nggak tega kalau Pak Yusuf dituduh terus kayak gitu. Tapi kamu harus izirahat kamu. Kan agak sakit. Aji-jih. Tuh, urus ala haram kamu itu. Ma, 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 ma. Mama jangan emosi seperti ini dong. Biar Papa jelasin. Ini nggak seperti yang Mama bayangkan. Pokoknya Mama tidak mau tahu apapun alasan Papa. Mama sudah muak dengan semuanya. Ma, 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 ma. Ma, 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 ma. Ma, ma. Mereka cukup. Pak Yusuf Maafin aku ya Ini semua salah aku, Pak Gara-gara aku, Pak Yusuf sama Tante Vivi jadi berantem Gak apa-apa, Aziza Ini bukan salah kamu, kok Kamu sebaiknya istirahat aja ya Nanti kamu sakit lagi Ya Gua udah bikin banyak masalah di rumah ini Aziza Udahlah, lo gak perlu ngerasa bersalah kayak gitu Ini semua bukan salah lo, Kak Selamat pagi semuanya Raya, kakak ngapain sih kesini tiap hari Meminta sarapan ya Emang di rumah karaya gak ada makanan Lulu, kamu itu tidak boleh ngomong begitu Itu tidak sopan Tante kenapa? Kok mukanya kusut kayak gitu? Biasa Gara-gara segempel Emang dia bikin ulah apa lagi, Tante Aku gak mau ikut sarapan sama-sama di bawah ah Loh, kenapa? Suasannya pasti gak enak Apalagi habis kejadian semalam Iya Tuhan Yusuf juga tadi pergi pagi-pagi banget Tuh kan Aduh Apa aku pergi aja dari rumah ini, Bu? Kalau aku pergi kan mungkin bisa Shhh Kamu jangan mikir kayak gitu lagi ya Kalau kamu pergi Tuhan pasti sedih dan marah banget Lagipula Kalau kamu pergi Itu sama aja kamu gak tau terima kasih sama Tuhan Yusuf Yang selama ini udah mati-matian ngebelin kamu Dan menyayangi kamu Tapi aku tuh gak mau Pak Yusuf tuh banyak masalah, Bu Kalau aku pergi dari rumah ini Mungkin aja kan masalahnya selesai Ajija Kepergian kamu itu Gak akan menyelesaikan masalah apa-apa, sayang Kamu ada ataupun tidak Masalah di dalam rumah ini tetap ada Justru Kalau kamu pergi Itu akan menambah masalah baru buat Tuhan Yusuf Karena Tuhan akan memikirkan kamu Dan mencari kamu kemana-mana Padahal Pekerjaan dan masalah Tuhan Banyak banget Ya Cinta saya Eh, Jatana Aziza Lo ada disini Gimana keadaan lo? Udah mendingan Bagus kalau gitu Karena lo udah sembuh Jadi gimana kalau kita jalan-jalan Ayo, ayo Di sini Ingat bener dong Adi Sorry, sorry Bener dong Udah udah, ayo Ini Ravro bisa main gak sih? Bola karena muka gue semua sakit tau Lo tuh yang gak tau main Masa bola segapan itu aja gak bisa nyerima Lo udah cepet main lagi Karena mau gak akan kalah dari lo Lo berdua tuh emang cocok banget ya Satunya gembel, satunya lagi pencinta gembel Dua tipe manusia yang paling gak berguna di dunia Cocok Yeay, gak salah tuh Yang gak berguna bukannya lo, ha? Udah sombong, pemales, gak bisa ngapa-ngapain Kerjanya cuma bikin susah orang tua aja Berani lo tau lo ngomong kayak gitu ke gue, ha? Lo kalau ngomong tuh pake otak dong Kalau gak ada gue, lo tuh udah mampus di jalanan, tau gak? Yeay, lagian siapa yang minta tolong sama lo, ha? Gue punya jaga diriku sendiri kok Lagian ngapain gue ditolongin sama orang yang sombong, kasar, dan gak berguna kayak lo Udah Aziza, kita gak perlu ngadenin dia Cuman buang-buang energi aja Lebih baik sekarang kita pergi aja ya Yuk Kasar gembel kampungan Lihat aja loh Gue bakal usil dari rumah gue Coba aja kalau bisa Udah, udah, udah Sekarang kita pergi aja Yuk Tidak, udah, udah Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak sedih kenalan awak. Awak beritahu apa? Saya beritahu awak. Saya akan usul awak dari rumah ini. Sekarang pergi dari sini. Yang bagus bajunya. Bukan orangnya. Kerana mahu dia pakai baju dan barang sebagus apa pun, pemulung tetap pemulung. Gembel tetap saja gembel. Mana mungkin gak suka sama cewek kayak lo. Udah kampungan, pemulung, bau lagi. Gue bakal bales semua yang udah lo lakuin ke gue. Gue bakal ngasih lo pelajaran. Jadi lo gak bakal semena-mena lagi sama gue. Makanya gue harus tetap tinggal di rumah Pak Yusuf. Karena gue tau, lo tuh kan bete banget kalo gue tinggal di situ. hahaha Lo kenapa, Zah? Hayong aku, lo lagi mikirin apa? Aduh deh. Mau tau aja rahasia dong. Oke. Gue seneng bisa liat lo ketawa lagi. Lo tuh manis banget, gue lagi ketawa. Ini semua salah Om Yusuf, Tante. Coba kalo Om Yusuf gak bawa gembel itu ke rumah ini. Kan gak bakal kayak gini jadinya. Eh, lo tuh gak tau apa-apa ya. Jadi lo gak berhak nyalain Papa. Kesa. Kamu tidak boleh ngomong kayak begitu. Mama tuh harusnya gak dengerin Raya. Karena dia cuma bikin masalah doang, Ma. Eh, denger ya. Papa tuh gak seperti yang lo pikir. Papa itu udah orang yang paling baik dan sepurna yang pernah gue kenal. Jadi kalo lo gak tau apa-apa, lo gak usah coba-coba deh ngasih mama untuk ngejakin Papa. Karena gue gak bakalan terima. Ayo lo kita pergi dari sini. Ayo Kak, aku juga gak suka kok. Kak Raya ada di sini. Semenjak ada gembel itu di rumah, semuanya bersikap aneh. Apa sih? Lo malah milik pasar buat tempat untuk jalan. Buka naik ke mall. Kaman. Itu tempat bermain lainnya. Soalnya, pasar itu tempat semua orang ngumpul. Di sini tuh banyak banget macam-macam orang. Seru loh. Orang-orangnya tuh unik-unik. Lalu ya, waktu gue masih jadi pemulung, gue sama temen-temen gue suka banget main ke pasar. Soalnya pasar tuh surga yang makanan buat kita. Di sini banyak banget makanan. Kayak gini nih, sayur-sayuran, buah-buahan. Ya masih bagus tuh banyak banget yang udah dibuang. Nah, kalo kayak gitu, kita pungutin buat dimasak di rumah. Soalnya kalo gak kayak gitu, kita gak makan. Jangan. Ayo, kupusah deh kan? Ayo, Pak. Beli, beli. Apa? Kari warteg yuk. Ayo. Jangan! 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 Hei, lepas! 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 Ada apaan? Hei! Alhamdulillah! Hei! Bukan! 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 Bukan, bukan balik! Bukan! Bukan malik! Oh, jangan! Sabar, sabar. Tenang, tenang. Tenang, saudara-saudara. Dia bukan malik. Ini semua cuma salah paham. Tau, dia malik! Tenang, tenang. Kita selesaikan ini semua dengan musyawarah. Dengan kekeluargaan. Jangan main hakim sendiri. Bapak yang punya ayam, kan? Gimana kalau ayam ini saya ganti dan kita anggap semua masalah ini selesai, oke? Segini? Segini? Cukup, kan? Yaudah! Selamat ya, kamu ya. Aziza, lo tuh udah gila ya. Lo tuh bisa mati digebukin, tau nggak? Ya, abis gimana? Gue kesian banget ngeliatannya ini mau dipotong. Lo liat kan tadi mukanya gimana? Kesian tau. Iya, tapi lo lain kali nggak boleh kayak gitu lagi. Lo tuh bisa kehilangan nyawa lo sendiri, oke? Seharusnya lo itu nggak perlu bawa kabur ayam itu. Lo kan bisa beli. Iya, iya. Yaudah. Terus sekarang ayamnya mau diapain? Gimana ya? Wah! Oh, oh gue tau. Dibawal pulang aja. Ya? Ya? Ayo kita pulang. Aziza! Ya ampun Ini kenapa jadi belasakan begini Buruan sini jangan liatin aja bantuin Buruan sini Ayu bantuin Anak juga loh Kena kan nono gue kan Sini sini mau ayam gue punya turut Eh mau diapa yang ayam gue Jadi ini ayam punya lo Sini sini balikin Ini ayam lo Ini ayam udah bikin ruangannya jadi berantakan Jadi kotor jadi bau Balikin sini sini Ambil tuh ayam bau Brengsek lo Namanya juga ayam dia kan gak tau Biasa dong lo Sama pantas sampe punya Gau gak ada turut nih Bu Mirna Kamu tuh gak punya kerjaan lain ya selain ngomel mulu Daripada ngomel terus Mendingan rapiin nih ruangan sampe bersih Kotor banget sih Biar nyanyi sendiri Aziza Yuk kita main sama si jago Ya ayo Pergi 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 Hi 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 berantem ayam, kerjaan lama sih lo ketawa lagi lo sekarang mendingan lo ambil pergini ayam lagi gimana bisa ada ayam di rumah ini gimana gue tau, lo penderimana itu ayam sekarang lo bawa pergini ayam terus terserah lo mau ngapain sama itu ayam lo mau bakar kek, lo mau goreng kek lo mau panggai kek, lo mau apa kek ya terserah lo lah sekarang lo mau bersih bersih, lo mau keluar iya mbak ayam lo hehehe haaa nambah-nambahin kerjaan gue ayam dari mana nih, ayam siapa nih aduh, eh nan lo tunggu disini ya gue takut ayam gue diapa-apain coki, 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 coki coki mau dibawa kemana ayam gue jadi potong dong kesini jah, jah gimana dong ntar kalo Raffi tau ayamnya belum dipotong dia bisa marah-marah lagian kan kamar lo deketan lagi sama kamarnya Raffi ntar kalo dia denger suara ayam ini nah gue lagi yang kena getahnya aaaah coki gue janji deh ya Raffi gak akan tau si jago ntar gue taro di disini kan jauh dari kamarnya Raffi gak mau aja aku aaah coki taro gue lagi yang kena marah engga 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 sini ayamnya coki mah udah deh nih terserah tapi awas ya kalo ada apa-apa lo yang tunggu jawab lo iya oh coki sama gak jadi foto hmm Raffi emang kurang ajar wah cintaimu lebih dari apapun eh min lo kenapa? sakit iya nih iya nih lagi enak banget badan gue tadi malem sakit banget flu lagi gue wah gak bisa tidur semalaman tuh gara-gara ayamnya si gembel itu tuh gak bisa diem tau gak ayam eh 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 tuh ayam berisik lagi kan ah mengayam gembel sama mengpunya eh eh ih sampe ayam langsung gara-gara ayam dia sampe berisik-berisik gitu sakit lagi dia Mirna Mirna ayam aja ikut kamu musuhin terlaluan banget sih kamu awas lo ya nanti liatin gue bakal bikin lo diem seumur dia paling jelek eh eh nah nah jago lo anteng-anteng aja disini ya lo jangan berisik dan jangan bikin ulah lagi soalnya sekarang gue lagi ada urusan penting nih tapi lo jangan bilang siapa-siapa ya gue mau ngerjain si Raffi biar dia kapok dan gak berlagu lagi enak padamu tau gak kalo kamu tuh cantik dan manis masa sih? bener kalo cowok lah yang ketemu sama lo dia pasti agak ngomong hal yang sama karena itu emang bener eh kamu cantik banget gue belum pernah liat senyuman-senyuman disitu seumur hidup gue Zah lo yakin bakal ngelakuin hal ini? ku yakin banget nih ku yakin banget nih titip ya, ntar liat Raffi bakal mati ku tuh ayo dong kamu serius bener mas jadi ini alasan kamu kamu jadi jarang pulang ke rumah karena sibuk serang sama ceburan ini sampai-sampai kamu nelantari anak di istri kamu mas haaaa haaaa adih dah, kenapa apa-apaan sih? weh gila tuh suami tuh istri lagi hamil juga parah banget tuh istri lagi hamil cuanya malas lingkung wah sama ceweknya aja gak tolan ngerebut suami orang tuh oh jadi ini jangan ngerebut laki gue heh dasar cewek lu ngerebut laki orang lu harusnya tau diri dong jangan gangguin laki-laki yang udah punya istri dengan anak lagian kayak gak ada cowok lain aja haaaa lu kayak gak punya perasaan aja kalo lagi ituin gimana? sakit kan hati lu? Riz, Riz, Riz bukan begitu Riz dia gejelasin semuanya ya saya cobrengsek Riz Riz eh, sekarang kita impas ya dulu kan lu udah malu-maluin gue depan orang banyak sekarang gantian gue malu-maluin lu haaaaaa try akhirnya gue berhasil juga tuh membalas si Raffi biar itu merasa kurap Aziza, Aziza lo tuh ada-ada aja sih alaah bodo amat lah Raffi duluan yang mulai lo 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 kok pintu kadang-kadangnya kebuka jago mana? jago! jago! jago mana? aaah jago! mau jago amat sih lo paparjo paparjo eh pap pap pap, liat yang jago saya gak? enggak aduh, jangan bohong deh tadi aku liat kanannya udah kebuka enggak neng uuuh dimana dong? tau aaah jago eh Mirna lo lagi masak apa sih? Mirna apaan sih? lo ngapain di kabur eh ngapain lo? eh masak apaan nih? sini sini biar gue yang masak lo kan lagi ngusan begitu sini sini biar yang masak eh 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 udah deh udah mendingan lo masak yang lain aja ya nanti doang lain aja sana sana gigi masak pilok kali weee Mirna masak tuh tumben rajin banget gak tau tuh gak lagi kuat baiknya kali iya bener nih kamu ke maja bagnya Mirna baik kiamat kali kiamat 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 uuuh jago jago gua heran dimana sih lu minum deh gue apa nih ya nih gue bikinin makanan enak banget buat lo makan aja ya tuh mena amat nih orang jadi baik gini sama gue sampe nyiapin makanan segala lagi buat gue iii udah aja makan mikir apa lagi sih lo enak kok enak kebeneran sih gue lapar gue makan ya kayak juga lo weee enak nih kayaknya heee 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 hmm hmm emmmm enak ya ya ngomong ngomong ayam lu udah ketemu auk, gua pusing carinya gak ketemu ketemu Emang, lu kagak pengen tahu di mana ayam ini sekarang? Emang lu tahu ayam gua di mana? Nah itu, yang lagi lu makan. Nyabuh! Bu! Mirdala! Mirdala! Jago, Jago, maafin Aziza ya. Aziza nggak sengaja makan kamu. Jago, tahu nggak ini semua gara-gara Myrna? Oh Myrna udah kerjain Aziza. Jago, kamu yang tenangin di sana ya. Bakal Aziza balesin dendam kamu ke Myrna. Uuuuuh, Myrna! Awas lu ya! Aduh! Kayaknya tambah parah aja nih penyakit gue deh. Aduh! 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 Uuuuh! Sakit banget ya. Sakit sakit. Aduh! 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 Sakit banget ya, udah. Aduh! 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 Mau dilihat dari tanda-tandanya sih, gue yakin lo kena flu burung. Langsung tau deh lo. Yee, dibilangin. Eh, walaupun gue gembel, gini-gini gue pernah liat tipi. Disitu lagi ada siaran flu burung. Dijelasin nih tanda-tandanya. Pertama, demam. Terus pusing. Terus, apalagi tuh. Oh, idung gatel-gatel. Terus, bersin-bersin. Mata kunang-kunang. Nah, tuh. Kok? Sama ya? Sama yang gue rasain sekarang? Nah, itulah tanda-tandanya kena positif flu burung. Asal lo tau ya, flu burung tuh ganas banget. Kalau gak diobatin, dalam sehari orang bisa... Hah? Yang mana lo? Ya, tapi gampang aja sih. Gue sih ada obatnya. Gue dulu dibagiin sama orang puskesmas. Mau, 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 sini. Gue mau, aduh. Gue udah kekuat nih, sikit banget gue. Tapi ada syaratnya. Apaan? Jago, maafin gue, ye. Eh, Myrna. Minta maaf yang serius dong. Lo mau sembuh gak sih? Ye, ye. Jago. Jago yang baik. Maafin gue, ye. Gue tuh kan udah buat... Jahat sama lo. Gue janji deh, gue gak bakal jahat lagi. Ngapain gue jago, ye. Yah, kayaknya sih. Si jago udah bisa. Terima permintaan maaf lo. Jadi udah deh, sini beda nih. Nih, obatnya. Ini ada dua. Satu lo minum sekarang, satu ntar malam. Ini beneran nih. Kayak obat, obat-obat warungnya. Ye, kalau lo gak percaya, udah siasih balikin. Iya, iya, iya. Wah, gede adet banget, sering gue percaya. Ini obat warungnya. Duh, kebiasaan banget sih ngorang-orang di sini. Kalau habis baca orang, ya. Gak pernah, jadi beres. Gimana? Udah sembuh? Tuh, inget-inget. Makanya lain kali tuh jangan jahat sama binatang. Bina kan juga ciptaannya Allah. Kasih lo. Kenapa? Dia gangguin lo lagi. Oh, enggak. Dia cuma gak habis kena sial, tau gak? Gara-gara ulahnya sendiri. Masa dia ngebunuh ayam jago gue? Oke. Halo? Oh, soal itu lo tenang aja. Biar gue ntar yang selesai makalanya. Oke. Woy. Kok bongong? Hah? Itu bisa buat nelfon ya? Iya. Gue boleh minyem gak? Buat apa? Ah, pokoknya minyem dulu. Kamu kenapa? Ada masalah. Cerita dong sama Mama. Siapa tahu Mama bisa bantu. Gara-gara cek gembel tuh, Mama. Dia udah bikin malu. Aku depan teman-teman aku. Waktu itu aku lagi. Halo? Ini rumah Raffi, ya? Iya. Ini dari mana? Ini pasti dengan Mak Maya Raffi. Saya mau minta tanggung jawab. Raffi udah hamilin saya. Saya minta bertanggung jawab dengan Raffi, Tante. Kalau enggak, saya bakalan boka raib ini depan wartawan. Saya akan bilang sama wartawan kalau Raffi dari keluarganya gak mau tanggung jawab. Jangan. Tolong jangan bahas masalah ini ke wartawan. Kita kan bisa bicara baik-baik. Gak mau. Pokoknya kalau sampai besok ada kepastian dari Raffi. Kalau Raffi bakalan nikahin saya, saya akan langsung bokar semuanya. berapa sih, Mak? Raffi bakalan nikahin kamu lebih daripada apapun. Berapa sih, Mak? Kamu benar-benar keterlaluan Selama ini Mama belahin dan membanggakan kamu Tapi apa balasan kamu? Kamu telah mempermalukan keluarga Kamu telah menculakan air di muka Mama dan Papa Mama kenapa sih? Kok marah-marah? Tadi siapa yang telpon? Perempuan yang telah kamu hamili Yang telah aku hamili? Iya Kalau sampai besok kamu tidak ada kepastian untuk menikah dia Dia akan ngomong sama wartawan Dan kalau ini terjadi Reputasi keluarga kita akan hancur Enggak mungkin, Mama Dia itu pasti mau neror kita Neror apa? Dia menangis dan mengancam Mama Raffi, kali ini Mama tidak akan pernah belain kamu lagi Biarin aja Papa kamu tahu dan mengusir kamu dari rumah Lebih baik Mama kehilangan anak yang tidak berguna Daripada Mama harus menanggung Mbak lo! Mama, aku tidak mungkin melakukan kesalahan seperti itu, Mama Mama harus percaya dengan aku Aku ini anak Mama Benar Bagaimana kalau dia benar-benar ngomong sama wartawan? Oke, Mama Mama tenang aja Raffi berani sumpah Yang ngaku, tidak pernah melakukan hal seperti itu Tidak mungkin, Mama Semua itu bohong belaka Sialan Siapa sih yang ngerjaini gue? Puas juga gue ngerjain tuh si Mirna Sama terutama si Raffi tuh Mir tahu rasa Lagian nyahatin gue mulu sih Si Zain Toto ada-ada aja sih Hei saya kampung! Sehari ini lo udah pergi gue naik darah Lo emang harus diajar Cukup Raff Lo gak usah ngembalain dia Tapi ini semua juga gara-gara lo Kalau bukan karena lo yang mulai duluan Semua ini gak bakalan terjadi, tau gak? Iya, Adnan, bener Gue tuh cuma mau bales dilem sama lo, tau gak? Ah! Sialan berdua Gue tetep gak terima Yaudah, kalau gitu berlentem aja sama gue Lo pikir gue takut sama lo, ha? Ayo sini Dia tuh cewek Lo gak maklum lu berlentem sama cewek, ha? Enggak ada lah Berani lo mukul gue Emang kenapa? Apa ya? Ah, Adnan! Adnan! Adnan, lo gak apa-apa, Nan Luh, lo, 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 lo mesti gak bisa ikutin berantem Biar gue aja Raffi, lo tuh jahat banget sih Baru kali ini gue ngeliat ada kakek yang tiga mukulnya dia sendiri, tau gak? Ah! Nan, kita masuk aja, yuk Lo tuh mesti gak usah berkorban kayak gini buat gue, Nan Kenapa sih baik banget sama gue, Nan? Lo gak kakak-kakak lo ini yang jahat Hei, Kemen! Lo mau tau kenapa Anan baik sama lo? Anan tuh suka sama lo Lagi-lagi gadis gembel itu Dia pikir rumah ini tempat penampungan gembel, apa? Kamu dan teman-teman anak gembel kamu tidak pantas di sini Kalau kamu masih mau di sini Kamu bawa mereka keluar dari rumah saya Anak gembel itu bikin ulang lagi, Pak Anak gembel itu bawa teman-teman gembelnya ke rumah kita Pak, Mama tidak tahan lagi Papa harus kasih dia peringatan Di rumah ini ada peraturan Dan kamu harus mengikuti peraturan tersebut Dasar dari sir, gak punya perasaan Masa lo liat orang dikebukin dia maja? Itu cuma peraturan beko Lo tuh yang beko Lo gak bisa liat apa yang di depan mata lo Eh, gani-gani-gani di sini Masa ini Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!